Indahku saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang Ku ingin nikmati segala jalan yang ada dihadapku Dan ku tanamkan cinta untuk kasih ku agar ku bahagia Informasi Budaya Ucapan Assalamualaikum dan selamat pagi Bertemu kembali kita dalam rancangan Yoke Dongabe Terima kasih abang-abang sekalian Wamboy tinggi suaranya tu Tinggi ke langit Sudah Dia bagi clue sikit je tinggi Dibawa yang minggu lepas Eh guys rindulah dengan aboy juga lili Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Syafiq Rindu juga Juga dengan Syafiq dan juga lili Sabar Sabar Syafiq Sabar Lek lu Baiklah seperti biasa Hari ni Syafiq Aboi dan juga lili Kita bersiaran menggabungkan tiga negeri sekaligus Betul Rancangan yang menanti pendengar kita pada setiap Sabtu pagi Tepat pukul 8 pagi Itu rancangan Yoke Dongabe Betul Dan untuk anda macam biasa lah Anda boleh saksikan Kita bertiga ni Di Facebook live Melaki FM Ataupun ada di Di mana Facebook Mana lagi yang ada Di Johor FM Kalau Negeri Sembilan Negeri FM Negeri FM official Dapatlah lihat kita bertiga Ya tak Ini sebab apa Facebook Negeri FM yang dulu Telah pun di hijack oleh Individu yang tidak bertanggungjawab Alamak Itu yang tak seronok Dengar hacker-hackers tu kan Sampai sekarang marah eh Dah marah Sampai sebab apa Kami pun nak kumpul followers Lepas tu Bila kena hijack Follower kami kurang Dan sekarang kami tengah Tengah cuba lagi Tengah meningkatkan lagi follower Aboy dah like belum? Dah 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 Kita dah like siap-siap Dah nampak muka Syafiq tu Handsome Bagi ni Okey Ia ke tak tu? Sekejap lagi Kita sembang lagi Sama-sama kita ikuti eh Facebook page Di Johor FM Melaki FM Dan juga Negeri Official Gitu Baiklah Kongsikan frekuensi pula Kalau di Johor Kita ada 3 frekuensi Johor Bahru dan Singapura 101.9 Utara Johor 105.3 Dan juga Pantai Timur Johor 92.1 Megahertz Sampai Banyaknya frekuensi dia Banyak eh Kalau Melaka Melaka kita tak banyak Kita ada satu je Kita Kalau nak dengar Melaki FM Nak dengar radio Sabur Syafiq Syafiq Sabur Sabur Kalau nak dengar Melaki FM Dengar dekat 102.3 Kalau di Negeri Apa cerita Syafiq? Kalau di negeri Kalau frekuensi utama kami 92.6 Sampai ke Genting Highland InsyaAllah Boleh dengar kami Bila-bila Kuala Lumpur Kalau nak senang lagi Dengarlah Menerusi RTM Klik .gov.my Betul Hujung jari Saja eh Maksudnya secara Percuma Percuma Terangit Pada pagi ni Kita ada banyak Yang menanti anda Ada info-info Yang best juga Untuk anda Dan juga Kalau anda nak Borak-borak Dengan kita Boleh juga Borak-borak Antaranya Ada dekat Thailand WhatsApp Yang mana anda Boleh hantarkan Kalau dekat Melaki FM Di 010 806 1023 Kalau di Johor Pula WhatsApp kami 011 1019 729 5 Dinauguri Ya kalau Di Negeri 9 Kita WhatsApp Simpan nombor ni 012 603 0603 Jadi kalau nak Sampaikan ucapan Ke Nak cakap Our boy handsome Ke pagi ni Boleh hantarkan Di talian WhatsApp Seperti mana yang Kita katakan tadi Ya Nak berkenalan ke Nak cari jodoh Ke Kan Kan Tak tahu Korang-korang ni Tak payah-pay ni Jual Korang-korang ni Tak payah Biar cari saham Dekat on air Eh Kan ada Pepatah mengatakan Sambil menjelam Minum air Usaha Tangga kejayaan Ya betul Sambil menjelam Minum air Baik-baik Takut tersedak Ambil Jangan sampai Sedak Nak cakap jodoh Senang je Pergi dekat Mana-mana Tandas Tiga kata Telefon Old school Jangan Jangan Dibagi cadangan Itu Vandalisme Siapik Semua Tak payah-baik Kita nak jertik Mindah Pendengar kita Pagi ni Betul Yang mana Belum sarapan Pastikan Ada-da Sarapan Kena Bersiap Sedialah Dengan Celoteh-celoteh Higok Higok Pikok Daripada Kita orang bertiga Sehingga pukul 10 pagi Nanti Betul Betul Baik Kenapa Kenapa Apa yang baik Tiba-tiba Kita nak berhibur Dahulu Sekejap lagi Baru kita panaskan Badan kita Dengan ucapan Rakan pendengar Kita Untuk lagu Kick off Kita pada pagi Ini Daripada Seorang Celebrity Malaysia Yang Sekarang ni Saya minat Tengok video dia Lawak lah Dia sekeluarga Ya ke Bukan apa Boy Syafiq Kita ni Bukan je Minat tengok Apa Video Syafiq Azrul Azrul apa Asal Asal saya Dekat Instagram Ada Video bahagia Dengan isteri Apa nyanyi ni Kita akan Kembali Selepas Nanti Syafiq mungkin boleh buat Konten-konten Macam Pergi order Air Starbucks Dekat Kedai Dengan isteri Kan Order yang pelik-pelik Ataupun Keluar Baka je tidur Amboi Terlipa tidur Jangan lupa Yang mana Belum kahwin Jangan masuk campur Kita lah Jadi jom lah Kita teruskan Hiburan Lagu ni Sari K Orang tanya Apa tu Sari K Sari K Kalau nak tahu Macam mana Lagu Sari K Adakah Sebuah lagu Tamil Anda kena dengar Ini dia Pak Azad Kita dengar Lagu ni Sebenarnya kan Aboy Syafiq Ada cerita sikit Ada lagu Ada cerita Sebenarnya lagu ni Mengisahkan Seorang wanita Yang berjaya Membuatkan lelaki Itu jatuh cinta Kepadanya Wow Sari K tu Bagi dekat Lily lah Macam Lily ni Sari K lah Oh iya ke Sari K ni Kalau orang Apa Berbangsa Tamil ni Panggil macam Makwa Sari K Awet 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 Power lah Syafiq Syafiq memang Power Bab-bab ni Jom lah Kita berhibur Mari kita Ini dia Sari K Daripada Pak Azad Hanya di Azad Yodonga Ber Ber Hari ini cuti Rasa banyak Happy Ini bulan Sudah Masuk Gaji Sampai Dulu Roti Jangan Dengan Gaji Sampai Depan Meja Kelu Tak Terkata Sarga Ayo Tidak punya lawa Wajahnya persis Kering Film India Dengan manisnya Berkata Oh aneh Nak makan apa Maafkan abang Tak rasa lapar Sebab tulang rusuh Sudah bergesa Dia pun tersenyum Bagai bunga sekutu Akan aku Berikan Mimpi Mimpiku Selalu ada Kamu Kita guling Gulingan Menari Kita berdua Di taman Bunga Bermadu Azmarah Indahnya Rasa Tenang Di jiwa Wahai Sarga Aku Jatuh Cinta Bunga I enah Lai Dih Indurah Sarga Bunga Sayang 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih kerana menonton! 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 Haa, kena bacalah. PQ Kasturi dari Petaling Jaya eh. Katanya Johor negeri kelahiranku, Melaka tempat aku belajar, melintas ke negeri sembilan. Dan kini menetap di Selangor. Walaupun jauh berkilometer, Johor tetap pujaan halwa telingaku. Anda bertiga DJ-DJ hebat. Sayang semua. Alhamdulillah. Sayang juga kat yang ngantongnya tu. Sayang ketak-ketak. Menak peluk menak peluk men. Hmm, SOP jaga kejap. Boleh bersendohan eh. Baik, ucapan selamat pagi juga diterima daripada Aiman. Hmm. Dan juga sikit lagi eh. Boleh. Ini daripada Kaas Felda Belitung. Katanya selamat pagi buat ke tiga-tiga DJ dan juga semua pendengar setia. Yuk dengar ber. Habis. Negeri pula. Okay, kalau di negeri sembilan kita ada azahar ceras macam biasa pendengar tetap kita. Di Ceras, Kuala Lumpur. Katanya selamat pagi Syafiq, Aboi dan juga Lily. Selamat pagi. Tetap layan YDB, Negeri FM. Line clear je dekat Ceras ni. Salam cerita pagi buat semua pendengar setia dan FM. Jom dengar sama-sama Negeri FM official and light light. Love you all katanya. Love you too. Okay, lepas tu kita ada Papa Pinky Malaya. Papa Pinky. Assalamualaikum buat DJ. Pendengar setia Negeri FM. Cuaca di alam damai Ceras, Kuala Lumpur. Cerah. Suasana yang indah dan permai. Jiran-jiran pun amalambai. Wow. Giri tu. Pantai lah tu. Lepas tu Abang JJ. Selamat pagi buat semua pendengar NFM. Layan YDB. Di tiga saluran radio kawasan selatan. Terbaik mantul. Lepas tu kita ada Fifi Firdaus. Katanya selamat pagi buat DJ bertiga. Jiran juga Aboi. Tak lupa buat Syafiq. Selamat petugas. Happy Conti. I love you all katanya. I love you too. Lepas tu. Sabar. Hari cepat. Inilah dia kalau buat live lah macam ni lah. Kak Jaimah Ramli Sungai Boh Kukup Pontian. Eh sedap ni kalau pergi kukup ni makan ikan siah kat goreng. Jangan dicerita buat makanan. Nak ucap selamat berhujung minggu dan selamat bersiaran di YDB buat ketiga-tiga DJ. Dan buat Kak KJ. Apa ni? Oh Kak KJ Penebih di Johor FM. I love you katanya. KJ ada di sini. Masih tengah senyum-senyum tu. Memang senyum macam piasa. Rasanya kan Aboi Lili itu cukup untuk ucapan yang pertama. Sesi pertama. Jangan risau untuk semua pendengar. Kita akan baca lagi sekejap je lagi. Anda kena terus setiap bersama dengan kami. Okey? Masih ada ruangan untuk ucapan semua ke udara. Betul. Jadi sekarang ni kita berhibur lah dahulu. Walaupun kita dah tahun 2021. Lagu ni 2020. Jadi nak tanya Syafiq dan juga Aboi lah eh. Kalau tahun 2020 tu tahun lepas. Apa impak terbesar dalam hidup kita. Negara kita dah seluruh dunia lah senang cerita. Syafiq dulu. Dia nak kenangan manis ke? Kenangan yang tak berbual manis. Yang kita berdepan dengan situasi apalah bermula tahun lepas tu. Seluruh dunia sebenarnya. COVID-19 kan? Betul. Dunia tipu-tipu. Dunia tipu-tipu. Eh bukan yang itu. Bukan yang itu. Sebab apa lagu selepas ni? Kenapa Syafiq? Yalah sebab apa tahun lepas 2020. Di awal bulan tiga. Bila mana kerajaan kita mengumumkan PKP untuk seluruh negara. Ramai yang terkesan. Ramai yang dibuang kerja. Kita doakan mereka ini. Semua dipermudahkan urusan insyaAllah. InsyaAllah. Dan juga kejap lagi kita nak berhibur dengan penyanyi ini. Dia ada dua penyanyi untuk lagu ni. Perempuan dan juga lelaki. Yang lelaki berasal dari Brunei. Wow. Chinese-Chinese look sikit. Lily suka yang Chinese look? Saya suka. Antara ciri-cirinya. Maknanya saya tak ada dalam list Lily. Dan juga daripada... Dan juga bunga. Nama penyanyi perempuannya. Dan sebab apa kita tanya tentang situasi COVID-19 tu tadi. Ada kena-mena dengan lagu ni. Lagu ni menceritakan tentang kesulitan kita. Keresahan kita berdepan dengan situasi COVID-19 tu. Tapi ada diingatkan juga tentang hikmah disebalik kejadian dalam lagu tersebut. Eh seronoklah lagu ni. Mesti best kan lagu ni? Ya. Jomlah kita beribu. Okey. Baik. Jom. Okey. Jom kita dengarkan ini. Dia ada sarun dan juga bunga. Lagunya... 20-20. 20-20. Hanya di... Yuk Donga... Yuk Donga Ber... Terima kasih, Mbak 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 Mbak. Mbak 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 Mbak. Mbak 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 Mbak. Jangan susah... Aku tak ingin guna mas lagi... 20-21... Siti tak tak cepat... 20-21... Aku dah penuh... Tak sanggup hidup macam ini... Lebih baik aku mah Berdoa kepada yang satu Berimu kasih kerana hidupku Masih bernafas di muka bumimu Maafkan ku Jadi dua puluh dua satu Harap kau indah Dua puluh dua satu Please jangan susah Aku tak ingin guna mas lagi Dua puluh dua satu Datang ke cepat Dua puluh dua satu Aku dah pernah Tak sanggup hidup macam ni Lebih baik aku mah Aziz, cuba makan Triu, yuk dong nabah Diari negeri, pelancongan, ucapan Triu, yuk dong nabah Lapan, dua puluh enam minit pagi Selamat pagi semuanya Selamat pagi sayang Nyanyi ke tu? Lupa gosok gigi Baiklah Syafiq Aboy Selain mendengarkan kita sekarang ini Kita juga mengajak semua pendengar Untuk menyaksikan kami secara langsung Di Facebook page Sejual FM, Melaka FM dan juga Negeri Official Jangan lupa like dan juga share Tapi untuk Negeri FM Official Ada sedikit masalah teknikal Untuk Negeri FM tak dapat nak live sekejap ni Tapi saya punya Sri Kandi, Sri Kandi saya Tengah repair kita punya Facebook live ni Haa bawa keris tak Haa bawa keris tak Sentiasa bawa Sentiasa bawa Okey cerita seterusnya Haa Hibur Okey cerita seterusnya Haa di slot ini Kita nak Haa Bagi tau kepada pendengar-pendengar semua Untuk laporan mingguan Haa Berita Ehwal semasa Ya betul Itu yang kita bawakan setiap minggu eh Bukan hiburan semata-mata Tak itu Syafiq Betul tu Cik Apik ada nak gelak lagi ke Boleh sambung Haa Habiskan gelak tu Haa Okey Haa Kita mulakan di Johor FM boleh Haa boleh Silakan Lily Eh Silakan diri sendiri Haa Baiklah antara rangkuman berita sepanjang minggu ini eh Untuk di Johor Haa Kita nak kongsikan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Johor Berjaya merampas 97 ekor burung murai batu Dalam satu serbuan di Felda Bukit Wahar Kota Tinggi Melibatkan nilai rampasan 15 ribu ringgit Selain itu Iskandar Malaysia muncul bandar pertama di Malaysia dan Asia Tenggara Yang menguji sistem rapid transit automatik ART Menerusi program ujian perintis bas Sistem yang dijangka dilancarkan pada suku pertama tahun ini Permaisuri Johor Raja Zahri Sofia Sultan Idris Shah Berkenan mengurniakan sumbangan pakaian keperluan pesakit Di Hospital NC Besar Haja Tansum Keluang Selepas menerima aduan kekurangan pakaian di hospital berkenaan Dan kemudian Polis Johor memberi kelulusan dan kebenaran kepada semua tabung darah di negeri Johor Untuk menjalankan aktiviti menderma darah sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Bermula 13 Januari sehingga 26 Januari 2021 Kebenaran ini terpakai kepada penganjur kempen derma darah dan penderma darah yang hadir menderma darah Berita sukan sikit Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan menamakan semula Akademik Kriket Johor Kepada Dato' Dr. Harjit Singh Johor Kriket Akademi and Oval Ini merupakan penghargaan kepada jasa mendiang Dato' Dr. Harjit Singh Seorang tokoh yang banyak menyumbang dalam pembangunan sukan kriket di Malaysia dan Johor Yang mana meninggal dunia pada 20 Oktober 2020 Dan sikit aktiviti di Johor FM Jangan lupa untuk menanti dan juga menonton berita Johor FM yang disiarkan secara langsung Menerusi live fanpage Johor FM Setiap hari pukul 4 petang di mana kita dah bermula pada hari Kamis yang lalu 21 Januari Dan ini merupakan inisiatif baru perkongsian terkini berita Johor FM kepada pendengar dan juga penonton Facebook Johor FM Syafiq Aniah Johor FM Syafiq Apalah tu Tak kejut tadi Syafiq tiba-tiba fuyuh Hei kejap dia kalau Kalau Johor FM dah berita secara live kan Aniah Syafiq nak bagi ni sedikit bunyi Banyak nyamuk ke tu Banyak nyamuk ke tu Banyak nyamuk ke tu Terima kasih Okey je Okey Kalau rangkuman berita untuk Melaka FM Silakan Peniaga premis makanan diharap tidak menyalahguna kebenaran pelanjutan waktu operasi yang diberi kerajaan Kes denggi di negeri Melaka menurun sebanyak 49.52% berbanding tahun lepas dengan 53 kes sahaja dalam tempoh Januari hingga kini Syafiq jangan tepuk saya mengelak je ni dari tadi Kerajaan negeri menyambut baik langkah kerajaan persekutuan mengumumkan paket perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia per mai bernilai 15 bilion ringgit Melaka mengambil langkah secara mewujudkan 4 pusat penilaian COVID-19 CAC yang bertujuan membantu Jabatan Kesihatan Negeri meneliti kes-kes pandemik itu Dan yang terakhir pelbagai strategi dirangka peniaga di Melaka untuk terus bertahan dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 Itu sahaja untuk di Melaka FM Di negeri pula Di negeri kementerian perdagangan dalam negeri dan hal ehwal pengguna negeri 9 memberi jaminan bahawa bekalan minyak masak di negeri ini mencukupi meskipun dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Dan Tunku Zain Al-Abidin Tunku Muhris dilantik sebagai Pro Chancellor Universiti yang baru berkuatkuasa Disember lalu Dan berita selesai jumlah kumulatif kes dengi di negeri 9 merekodkan penurunan sebanyak 47.1% setakat semalam Iaitu 45 kes berbanding 85 kes bagi tempoh sama tahun lepas bermakna nyamuk-nyamuk di Malaysia sudah pun berhijrah ke negara lain Dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 mula dilaksana dengan beberapa kelonggaran berbanding pelaksanaan PKP sebelum ini Minggu lepas saya bahan aboy dan negara lili kan untuk PKP, lalah minggu tu kami pun kena Menteri Pesan Negeri Sembilan, Dato' Suri Aminuddin Harun berkata 300 masjid dan 47 surau dan juga 107 institusi agama di Negeri Sembilan Dibenarkan melaksanakan solat Jumaat dan solat Fardu dengan syarat jemaah perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan Berita yang terakhir, pelbagai inisiatif dilaksanakan pihak sekolah dalam usaha memastikan para pelajar Dapat meneruskan pembelajaran dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dan Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Seting Jempul Menggunakan kaedah Pandu Lalu untuk menyerahkan modul pembelajaran dan pengajaran dari rumah iaitu PDPR kepada pelajar Itu je Syafiq dapat kongsikan antara beberapa berita menarik di Negeri Sembilan Setiap minggu kalau kita dengarkan rancangan Yaudah Ngaba ni dapat tahu berita ketiga-tiga negeri terus Betul Yang saya ingin sangat nak tahu apa khabar nyamuk yang tengah menyeberang negara tu ya Mungkin dia dah sampai ke border sekarang ni Amboi, jauh berbenar Baiklah Syafiq, Amboi kita juga nak ucapkan terima kasih kepada pendengar setia yang sentiasa bersama dengan kita juga yang menyaksikan kita sekarang ni Termasuklah mak saya, Masuri Bagat Ada tu amat-amati kita ni Hai mak Hai mak Terima kasih sebab menonton Hai mak Jadi jangan buli-buli Kita dah tengok Tak Kita dah PM Kita dah PM Mak Lili dah Kitalah kawan paling baik yang ada dengan Lili di waktu ni Amboi, tiba-tiba semua Aboy, 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 Aboy Ya, ya, ya Aboy, Aboy tahu tak Mak Lili suka apa Suka apa Mak Lili suka handbag Oh Mandai-mandai je Juga Aboy Syafiq ada juga pendengar-pendengar lain yang menyaksikan kita ni Adalah orang merindu Aini Ishaq Fatimah Fatimah pun ada Sam Isma pun ada Zila Wati Zila pun ada Ramanya kaum hawa pagi ni Alhamdulillah Suka lah tu tengah Syafiq Aboy Cukailah kita dah make up tau hari ni Okey Dekat Melaka FM terima kasih juga kepada pendengar-pendengar dan juga penonton-penonton yang sedang menyaksikan Di Facebook Melaka FM sekarang ni Ada Miki Jedy Wah gitu Nama orang putih Ada juga Memain basketball ke Yang itu Michael Jordan Okey Okey ada juga ada Junaida Makno Yang ni bukan KJ ke eh Haa bukan KJ ada kat sini Saya nak confirm kan Muhammad Vizi Comel Haa gitu comelnya Aziza Atmo Dan juga Comelnya Haa Ada juga Abang Abang dolar spot Haa Terima kasih kerana menonton Yup Kalau Dina goreng Haa kat mana Dina nak tengok Facebook eh Facebook eh Facebook bau on Facebook bau on Belum ada komen lagi Baiklah tak apa Kalau macam tu kita berhibur dahulu eh Haa kalau tadi lagu solo Sudah lagu duet Sudah kali ni lagu trio pula Lagu trio Haa ingat trio Yodong Aba Juga ada Yang ini trio penyanyi Malaysia Ya yang mana sesuai lah Untuk Lily kan Sebab ketiga-tiganya Handsome Muda Eh Ab Kita orang pun sesuai apa Untuk kita orang Korang tak pandai nyanyi Korang ni korang menyanyi Haa Hello Hello sis Haa Excuse me Syafiq nanti Nanti kick Lily Daripada grup WhatsApp Haa Boleh bos Haa Tak ada ingat Syafiq Pandai baca berita je Haa Bukan Syafiq sikit Syafiq sikit Syafiq sikit Syafiq Syafiq Baiklah lagu ni Syafiq sesuai lah Untuk semua lelaki Mesti suka Kenapa Sebab apa Lagu ni Mengisahkan suara hati Lelaki yang tidak Dihargai wanita Pernah Pernah kena ke Banyak kali Untuk XX saya lah Haa 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 Untuk anda Terimalah Lagu yang seterusnya ini Daripada 3 penyanyi Malaysia Yang hebat sekarang ini Haa Haa Hil Hussaini Naim Daniel Dan juga Hakim Rosli Lagunya Lara Semuanya dalam Yodongabe Yodongabe Puaskan Puaskan kau ku deretak Puaskan lenamu seketika Aku berteman lara Terima kasih telah menonton 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 Balik semula dalam rancangan. Yoke Donga. Amboi. Panjang betul kol-kolah tu eh. Ambil feel-feel helusah ini tadi. Yang dulu kau cinta. Berlatih bokal lah ni. Alright. Ada apa-apa ceritakah dinuguri? Okay. Syafiq nak bawakan pendengar setia. Wow. Menarik. Yang pastinya pendengar ini memang orang cakap kalau bahasa-bahasa sekarang ni legend, all-timer kita. Tak ada pendengar ni tiadalah negeri FM. Orang lama. Yang ini saya suka. Yang ini saya suka. Ah mantap. Okay. Kita ada di talian pendengar setia kita ni untuk pendengar setia negeri FM. Khas dalam Yoke Donga. Kita ada Induk Gelang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Kita ada tiga DJ dekat sini Induk. Kita ada Aboi Melaka FM. Dan juga Lily di Johor FM. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Boy, Induk Gelang. Induk Gelang ada anak perempuan tau. Patutlah semangat je Boy ni. Syafiq ni suka tau. Jangan beritahu awal. Okay. Macam biasa lah Induk Gelang. Alhamdulillah. Tahniah kerana terpilih untuk pendengar setia negeri FM. Terima kasih. Terima kasih sangat. Kita tanya jegalah Induk dah berapa lama dongar negeri FM ni? Weh, Kiowai lama. Agak-agak. 20 tahun lho. Begut. Wow. Lamanya. Hmm. Daripada. Mungkin daripada waktu saya dirancang oleh bapa saya waktu tu. Nak cakap dia muda lah tu. Kalau 20 tahun lah kan. Induk ingat tak sewaktu umur Induk berapa masa tu? 20 tu 30-an lah. 30-an lah. Kenapa memilih negeri FM? Sebab kat negeri FM kan banyak info-info kita tahu Ken Hori kita. Kan nak percaya cakap-cakap luar kan. Tak percaya pula. Baik dong ada duu kan. Betul. Betul eh. Botol. Botol. Kalau Marin-Marin punya segmen Induk gomah. Yang paling gomah lah Induk gomah apa? Oruk Potang. Oruk Potang. Oh. Dengan DJ Nen. Lampang laut gomah tu. Nen dengan Atuk Ulung. Atuk Ulung. Adam Tayuh dah pun pencen dah sekarang ni. Dah digantikan dengan Fauzi Abu. Ya. Lepas tu nak tanya jugalah kan. DJ-DJ. Dengar tu DJ-DJ dia kena dua tau ya. DJ-DJ yang diminati kan. Bila Dengar je DJ dia bercakap. Ah seronoknya dia on air. Oh macam tu. Oh macam tu. Oh macam tu. Ah Degree FM yuk. Memanglah jajah. Pagi-pagi tu masak apa tu. Ah seronok. Ah aboy, aboy lili. Dulu kan ada segmen ni tau. Hmm so dap eh. Masal-masal tu. Konsekuensi resepi. Okey. Itulah dia kan. Bermakna itu antara DJ yang menjadi pilihan Indok Gelang lah. Oh. Habis sekarang ni. Ini apa dah 2021, 2020 ni. Tiba-tiba. Segmen-segmen yang Indok selalu dongar daripada pukul berapa? Oh segmen. Oh ingat DJ yang diminati. Kocang tu kotak dongar. Lepas tu pagi kotak dongar. Lepas tu kan kotak dongar tu kan masuk-masak. Masuk mengomis tu tak dongar lah. Pagi dengan siapa selalu pagi dengan siapa lah. Ni pagi ni yang dengar Syafiq. Dengan DJ. Baru puan hati Syafiq tau. Kan Indok. Yolah coba apa aboy. Syafiq belum masuk Negeri FM. Indok Gelang dah pun dengar Negeri FM tau. Bermakna sekali ganda sebelum Syafiq masuk. Indok dah jadi pendengar setia Negeri FM. Mungkin ada tak selain daripada Orgok Potang. Segmen ataupun rancangan yang pernah kami buat dengan Indok. Oh itu. Kalau kat luar tu. Ni lah. Orgok Pikok lah. Orgok Pikok. Orgok Pikok memang seronok. Mana-mana pergi Indok ikut lah. Buat apa? Marin dongang Alang Radio kan. DJ pertama yang Indok jumpa. Tok Ulung. Tok Ulung. Dua orang tu. Apa first impression ataupun kali pertama jumpa DJ Adam dengan DJ Nen. Apa reaksi Indok? Oh macam ni. Tok Ulung. Nen ni lawa. Kasah ni. Capik pun nak jumpa tak? Nak jumpa. Lambik lagi lah baru jumpa Capik. Apa first impression jumpa Capik? Yang pertama Indok pun nak mula-mula bercakap dengan DJ Negeri FM dengan Lela. Lela? Haa. Haa. DJ Lela. Tak ada dah kan? Kan Negeri FM? Sekarang dia di Angkasa Puri. Haa. Haa. Itu-itulah tu kan. Kalau jumpa Capik, nak tanya agak ni. Ulang lagi. Dah lama tak jumpa Capik dah. Dah banyak kali kita jumpa kan? Haa. Tapi ni lama dah tak jumpa sejak. Jadi suami orang dia dah lama tak jumpa. Apa? Ini dah suka ni. Apa reaksi pertama Indok waktu mula-mula jumpa Capik? Haa. Wah. Saya tak cakap lah. Capik tu memang peramah lah. Haa. Macam anak-anak kita juga. Haa. Nasa baik dah kahwin. Lagi. Lagi? Haa. Dah kahwin dah. Itu je? Itu je. Itu je Capik dah. Dah. Kan sito panjang-panjang kan? Banyak sito kan? Haa. Betul-betul. Tapi sewaktu ingatan Syafiq lah. Kali berjumpa dengan Ali Waris yang pertama ni dekat Jempol. Dekat Padang Sedi Jempol. Untuk konsert. Haa. Konsert kami yang pertama. Masa tu barulah dikeluarkan DJ-DJ yang baru ni. 6 orang ni. Itu cerita 10 tahun lepas lah kan. Ambil. Lama. Itulah tu. Baik Indok. Kalaulah Indok diberi peluang untuk meng... Apa cakap? Bagi idea dekat Negeri FM. Indok nak buat apa dekat Negeri FM? Tak tahulah nak cakap. Haa. Nak segmen yang macam mana? Yang dulu-dulu yang macam sekarang dah tak ada segmen tu lah. Haa. Kan? Haa. Yang dulu-dulu ada bersama DJ Raof. Haa. Mari berpantun. Haa. Haa. Saaja-saaja ke apa tu. Haa. 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 Ya lah boleh lah. Kalau ada balik lagi seponok. Haa. 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 Kami cuba sebab Raof Daraman pun dah pun berpencin. Haa. 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 Untuk semualah ketiga-tiga negeri ini, semoga semua pendengar pada dalam keadaan sihat. Di musim PKP ini ikutlah SOP, dikondoklah jaga kita. Janganlah ke mana-mana kalau tak mustahak, duduklah untuk-untuk di rumah. Itu je lah. Itu je lah. Apa pun Syafiq, Lily dan juga Abud ucapkan terima kasih. Induk Gelang kerana sudi meluangkan masa dengan kami dalam yuk-dongar berpagi. Terima kasih Induk Gelang. Terima kasih Kak Induk. Syafiq, Aboy, Lily. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu dia Lily dan juga Aboy, pendengar setia Negeri FM pagi ni. Saya setuju dengan apa yang Induk Gelang katakan tadi. Boy, nak cuba jugakah? Mentang-mentang ada anak darah. Dua satu kau Cik Bona. Rembang Mas Wantik tu. Sonyum lebar. Aduh, seronoklah bila dengar pendengar-pendengar berbual dengan kita secara terus macam tu kan. Dapatlah kita merapatkan ukuah lagi. Dapat dengar pandangan-pandangan pendengar kan. Dengar pula Logite Negeri eh. Dapat belajar. Dia kalau tak ada pendengar ni, apalah stesen kita ni kan. Botol. Macam Negeri, kita ada Ali Waris. Kalau Melaka, dia ada apa? Aboy. Eden, budak ni kan. Melaka memang ada aboy. Sahabat ni eh? Sahabat. Eh bukan, bukan. Teman. Teman MFM. Oh, Iman Troy? Iman Troy. Bukan, bukan. Bukan yang itu. Bukan yang itu. Ada teman Melaka FM. Kalau di Johor, bukan teman tapi mesra. Tapi kawan. 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 Nak kawan kita tak? Tak nak kawan dengan Syafiq sebab nakal. Syafiq dah cakap dah, kena kick Lily daripada grup. Degil. Tak nak dengar. Masukkan balik. Siap sedia nanti ambil gambar untuk letak DP yang baru. Sebab apa dia terlebih tidur ni, boy? Oh, patutlah. Semalam lepas post gambar yang nak capai-capai tangan tu, terus tidur ke Lily? Alah, syiat dia. Tak ada orang nak capai tangan dia. Tak ada orang nak capai tangan dia. Syiat dia. Mana boleh sentuh-sentuh? Jaga Sopi, eh? Betullah. Captionnya tu memang baguslah untuk siapa-siapa je lah. Nak jugalah tu. Jadi apa kata kita berhibur dahulu lah. Ini lagu daripada penyanyi Malaysia yang putih melepok. Cita rasa aboy ke tu? Cita rasa semua orang Lily, boy. Syafiq tak boleh tanya lagi dah. Syafiq? Rumah saya putih lah. Yelah, tapi tak boleh tanya Syafiq lagi dah. Kita tanya orang yang bujang je. Betul. Hello. Lelaki ada tiga. Amboi, harapnya bini dengar lah pagi ni, eh? Saya tak cakap habis lagi. Tiga apa, Syafiq? Lelaki ada tiga ratus ringgit sekarang dalam hubungan. Oh, okay. Ah, nampak. Syafiq memang kelangit. Baiklah, jomlah kita berhibur dengan penyanyi kelahiran Sabah ini. Wah. Siapa, eh? Kelahiran ni ya, bukan kelangit. Ah, bukan. Jangan diungkit. Daripada Adira Suhaimi. Dengan lagunya, Kesempatan Bagimu. Hanya. Jangan diunggit dalam. Jom, 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 jom. Jom, 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 jom. Jom, jom, jom. Nak call, nak call. Apakah cinta bagimu hanyalah satu permainan? Air mata mengalir lesu, hanya dendam yang tertanam. Usah, coba ungkapkan cinta. Masihkah ada kesempatan untuk kita berdua, kembali bersama menuju bahagia. Masih kau perlu ada ruang di hati bawah dirimu yang dulu pernah menyakiti cinta ini. Terima kasih. Masih kau perlu ada ruang di hati bawah dirimu. Yang dulu pernah menyakiti cinta ini. Cinta-cinta ini telah direstui. Ku harap dia cinta sejati. Masih kau perlu ada ruang di hati bawah dirimu. Masih kau perlu ada ruang di hati bawah dirimu. Kembali bersama menuju bahagia. Masih kau perlu ada ruang di hati bawah dirimu. Masih kau perlu ada ruang di hati bawah dirimu. Hanya dendam yang tertanam. Terima kasih. 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 Forever. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya bersama dengan kita Encik Muhammad Fahirul Razi Yahya. Betul eh? Ya saya. Pembuat songkok tau. Syafiq dan juga Aboy. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Encik Razie lah kita panggil eh. Encik Razie eh? Ya, Encik Razie. Sebelum kita teruskan perbualan kita dan juga perkongsian tentang songkok hari ni. Lily nak mulakan dengan pantun. Silakan. Silakan, Lily. Bunyinya begini. Budak-budak bermain guli. Bermain pula di tengah laman. Songkok molek jahitan asli. Dipakai elok je jaka idaman. Wow, je jaka idaman. Okey, Encik Razie. Pantun saya. Okey. Baiklah, Encik Razie. Mungkin nak kenalkan diri kepada kita semua. Ramai nak kenal pembuat songkok ni eh. Macam muda lagi ni. Dengar suara macam muda ni. Kalau nak tengok rupa, boleh tengok di Facebook page 7RFM sekarang ni. Ui, handsome lah orang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nombor saya Muhammad Fahri Ruraji Ben Yahya. Berwisir 40 tahun. Berasal dari Keluang. Aha. Muda. Anak di Keluang. Ya, saya. Keluang kat mana Encik Razie? Fedah Kahang Barat. Oh, Fedah Kahang. Sekarang meretap di Jawa Baru. Oh, iya ke? Okey, boleh tak buatkan songkok untuk Syafiq? Kepala Syafiq saya 42, saya 8. Ma'an. Siapa di saya? Seba ni tu? Itu saya kaki. Nak cakap macam kasuh pula. Tak boleh cakap lah. Okey, silakan Encik Razie dengar perkenalannya lagi sekali. Saya Muhammad Fahri Ruraji Ben Yahya. Berusir 40 tahun. Di atas dari Keluang. Anak generasi Pazah. Menetap di Jawa Baru. Jadi, sejak bila Encik Razie dah mula menceburkan diri dalam pembuatan songkok tu? Dari kecil ke? Saya daripada kecil. Dari arwah ayah dulu. Umur berapa masa tu? Saya generasi. Dalam... Habis SPM, lebih kurang itu. Oh, lama betul. Berwarisi daripada arwah ayah. Saya generasi ketiga. Oh, dari arwah ayahnya eh. Jadi, dalam adik-beradik tu ada yang pandai buat songkok jugak ke? Ke Encik Razie sorang sahaja? Saya ada beradik empat orang. Tiga lelaki, tiga-tiga buat songkok. Wow, jadi raya tak perlu beli songkok lah eh. Dah ada dekat rumah. Tak perlu. Dah kalah oleh... Habis yang songkok. Dah kalah oleh keluarganya sendiri yang buat songkok. Apa lagi nak dibeli? Betul. Mungkin Encik Razie nak kongsikan jenis-jenis songkok yang dihasilkan oleh warisan sinar songkok kan? Betul? Songkok sibling. Songkok sibling. Mungkin ada susunan untuk warisan songkok tu yang Encik Razie nak kongsikan. Ada lima jenis untuk songkok. Terus sekali, songkok rasmi untuk pejabat. Macam pejiri kerja. Biasa jabatan-jabatan kerajaan lah. Ketinggalan songkok dari tiga inci setengah sampai empat inci. Baju yang tebal lah. Yang berkualiti. Yang kedua, songkok istiadat. Songkok istiadat? Tiga inci setengah rata. Biasa dia ada lining silver ataupun mask. Mengikut jabatan kerajaan. Tengahnya ada warna hijau. Ada warna biru. Ada warna hitam. Yang ketiga, songkok untuk biasa orang-orang yang baru kahwin. Untuk pernikahan empat inci setengah hingga lima inci. Empat inci setengah hingga lima inci. Amboi, terus nak ambil tahu songkok kahwin. Saya kena tulis ni. Untuk pendengar kita eh, boleh saksikan gambar-gambar songkok tu. Kita ada letakkan di Facebook page lah. Boleh saksikan secara langsung. Boleh tengok live di sana. Ada songkok tinggi, songkok rendah pun ada tu. Sambil tu Encik Razin boleh sambung cerita lah. Untuk kahwin ni, dia nampak kelainan daripada pengapit lah. Dia nampak tinggi sikit. Inci setengah hingga lima inci. Okey, okey. Maksudnya dia pakai brus dekat tepi kan. Betul, belakangan. Supaya ceri pengantin tu nampak lah. Itu sama dengan songkok orang menari zapin ke? Ya, betul. Tapi tak tinggi sengat lah. Kalau zapin dia tinggi. Lebih kurang dalam kejurian itu lah. Okey, 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 okey. Baik. Tapi songkok kanak-kanak daripada baby baru lain pun ada saiz. Wow. Berapa eh saiz baby tu? Saiz baby dalam 16. 16.5, 17.5 itu lah saiz dia. Walau comelnya. Tapi bolehlah belikan untuk anak Syafiq. Eh, tiba. Dan songkok yang paling unik dan juga mahal yang pernah Encik Dazi hasilkan tu. Apa yang uniknya tu? Paling unik, songkok songkit. Songkok katun. Songkok katun? Ada bentuk baby lah biasa. Kain-kain yang berbentuk katun lah. Biasa untuk baby. Okey. Songkok tanpa nama. Special armor. Tampai nama pun boleh eh. Songkok paling mahal yang tu dalam 7 inci lah. Berapa ringgit tu paling mahal tu? Ringgi tu? 7 inci ringgit dia. Itu harga dalam 115 ringgit. Jadi kalau Syafiq dan Aboy eh. Mana tahu raya nanti. Nak tempah songkok ada nama sendiri ke. Bolehlah cari Encik Dazi gitu. Selama ni saya rasa macam beli songkok macam. Rasa macam muat kat kepala kan. Dah beli langsung beli. Oh rupanya ada jenis-jenis dia. Ya. Dia ada kepercayaan lah. Mungkin Syafiq dah tahulah sebab dia pernah kahwin kan. Songkok tu ada banyak jenis. Betul eh Syafiq eh. Macam saya saya belum. Saya belum kahwin lagi kan. Jadi saya kena ambil tahu benda ni. Ah kena. Ah kena. Ibu songkok kahwin. Ah sampai lima inci tau. Okay. Okay silakan silakan. Sambung-sambung. Bawa ibu gigunti ke? Eh tak. Telepon. Membayang Syafiq dan juga Aboy ada soalan nak diajukan kepada Encik Razi ke? Okay Encik Razi. Ada ada. Saya dululah eh Syafiq eh. Okay boleh boleh. Okay Encik Razi nak tanya lah. Masa awal-awal dulu belajar buat songkok tu kan. Apa cabaran-cabaran waktu awal-awal waktu buat songkok waktu awal-awal. Apa aku nak cakap ni? Waktu awal-awal masa belajar buat songkok dulu tu. Ada cabaran apa-apa tak? Oh banyak cabaran. Antaranya? Antaranya. Pasal proses pemajaran tu lah. Agak susah dan rumit lah. Kalau tak ada kebabaran atau ketikunan tu memang susah lah. Masa try first time tu banyak kali juga jarum bila-bila batah kan. Wow. Lepas tu ayah cakap buka balik. Buka balik buat balik. Toklah ambil yang baru. Cabaran ni lah. Explain. Antara cabaran ni. Jadi daripada tempoh awal belajar tu sampai lah betul-betul mahir tu ambil masa berapa lama? Sekejap 4 tahun sekejap lah. Wow. Lama juga lah. Lama juga lah. Yelah lama. Lepas tu proses buah songkok ni agak rumit lah. Untuk penghasilan sebuah songkok. Sebuah eh. Sebuah songkok. Satu songkok. Berapa masa lama? Sebiji kan sebuah? Sebiji eh? Sebiji. Sebiji, sebuah. Sekejap kita google sekejap. Bagaimana lama kan? Kalau tu dalam satu hari boleh dapat dalam 20-30 biji eh? Oh banyak. Okay. Syafiq nak tanya. Syafiq nak tanya. Kalau malas dah tinggi, tak dapat. Apa Encik Razi? Ini saya. Okay. Untuk pemakaian songkok kepada individu macam Syafiq ke aboy ke kan. Dia adakah mengikut saiz kepala kita. Kita nak kena tengok ketinggiannya ke ada orang tak sesuai pakai koh songkok tinggi. Ada orang tak sesuai pakai songkok. Nanti ada orang pakai kulup. Ada orang pakai nampak kepala tu besar sangat. Dia macam mana Encik Raziq? Dia ukuran dia mengikut inci. Yang penting ukuran kepala. Ketinggian ukur kita rasa masing-masing. Untuk ukuran kepala. Maknanya kena ikut ukuran kepala. Ketinggian tu ikut macam kalau muka lebok. Pakailah tinggi sikit kan. Kalau muka panjang jangan dia tambah tingginya ketuk ke atas. Makin besar nampak. Faham, faham, faham. Jadi kalau Aboy dan juga Syafiq suka songkok tinggi ke saiz biasa? Saya berminat dengan yang 4.5 inci sehingga 5 inci itulah. Songkok kahwin ke? Ya. Yang tu smart. Dia sedang-sedang kan? Kalau saya suka songkok tinggi sebenarnya. Saya sangat suka songkok tinggi. Sebab apa dia akan menampakkan saya lebih tinggi. Satunya. Dan juga lebih. Dan saya suka pakai songkok tinggi ni sebab saya bawa budaya ibu saya. Sebab ibu saya orang Johor. So, saya suka pakai songkok tinggi. Songkok tinggi ni mesti orang Johor ni. Dia orang Johor ni. Itu. Pandai melari tapin tak? Alah, kampun. Tang, 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 tang. Ta-da-da. Amboi. Masuk. Baiklah Syafiq, Aboy dan juga Encik Razie. Sekarang ni kita nak berehat seketikalah. Lagu ni pula macam sesuai dengan topik songkok kita kan Aboy Syafiq? Betul. Jadi, jomlah kita berhibur dahulu. Dengan lagu daripada Faizah Tahir, Eli Mazlin dan juga Zizi Kirana. Bertajuk Empat Dara Semuanya Dalam. Ayo dong, Aboy. Masuk. Wah, keping. Masuk. 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 Jadanglah duduk di tepi sungai Duduklah cerah kita tetap membangun Aku masuk! Hara-hara semua cantik menarang patik Lembut berbahasa indah rumpah budi Bagai mulan dipakar pindah Rumpah jasa duduk di tepi sungai Duduklah cerah kita tetap membangun Masuk! Padalah duduk di tepi sungai Duduklah cerah kita tetap membangun Apa kebet? Dari negeri pelancongan ucapan Dari negeri pelancongan ucapan Baiklah kita masih lagi Saya tengah tengok Facebook ni Kenapa? Saya tengah tengok Facebook Fahirul Razi ni Yahya ni Ada gambar-gambar songkok eh Dan Encik Razi pun masih bersama dengan kita eh Encik Razi masih bersama dengan kita Alhamdulillah Dan kita masih lagi dalam perkongsian tentang songkok Di mana bersama dengan kita sekarang ni eh Untuk semua pendengar Syafiq Aboy Kita bawakan pembuat songkok Encik Muhammad Fahirul Razi Yahya bersama dengan kita ya Encik Razi Wow Baik kita nak sambung lagi lah perkongsian tentang songkok ni Tadi pun dah berjoget-joget pakai songkok eh Ada yang cari songkok ke tu? Kita nak tanyalah penempah paling lama menggunakan khidmat jahit Songkok buatan Encik Razi Haa siapa yang paling lama regular customer tu ada tak? Haa ada seorang Ustaz Roslan Muhammad Haa berapa tahun tu? Bawa dan kanalist TV Halidra Jadi kurang dalam 6 tahun tu Haa rasanya turun-temurun tu keluarganya eh Makai songkok daripada hasil buatan Encik Razi eh Haa insyaAllah Lagi ada lagi Asmawiyani Haa Haa asmawiyani Haa asmawiyani Perasan juga songkok yang tinggi-tinggi eh Haa 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 Lagi satu kan Haa Haa Aboi ada orang tegur ni lah Haa haa Aboi pakai songkok tinggi nampak lagi tinggi ke? Ataupun macam mana? Haa Haa dia tak nampak tinggi tak nampak apalah dia nampak panjang Haa haa Muka ke apa? Haa재 Haa iya Haa Haa referring Haa 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 Bayar, jangan tak bayar. Baru nak minta. Buat memang boleh buat kan. Macam tu Lily pun nak juga. Lily nak buat apa pula Lily. Eh boleh je simpan untuk bakal. Penyanyi kumpulan nasi tu ke? Haa betul. Nak pakai lah minggu depan boleh tak? Boleh Lily. Kita boleh tukar DP group yang baru. Amboi. Suka eh. Okey. Ada soalan lagi Lily? Ada. Encik Razie nak tanya ni. Pendapat atau pandangan Encik Razie lah. Tentang penggunaan songkok kini dan selamanya. Pandangan songkok simbol lah. Simbol aktiviti untuk Melayu. Betul. Penggunaannya lebih tadi islamik ataupun program penggunaan kerajaan. Untuk semajimat. Untuk kerayaan. Macam kerayaan. Hari raya. Jadi macam Encik Razie pada pandangan Encik Razie sendiri songkok ni orang cari bila bermusim-musim ataupun setiap waktu tu memang ada orang cari je. Ada yang bekerja pakai songkok macam government kan. Di hadam islam. Hari-hari pakai keperluan harian lah. Kebunuhan untuk harian. Ada musim perayaan. Jadi time-time musim perayaan tu maknanya Encik Razie busy lah eh waktu tu. Kebanyakannya pada musim perayaan lah. Hari raya, hari raya haji. Kalau hujung tahun busy tak? Biasanya kan ramai orang kahwin bulan Desember kan. Cuti sekolah. Ya, bulan-bulan. Untuk-untuk main sekolah. Biasa penggantin mesti nak dapatkan songkok baru kan. Betul tak Syafiq? Ya, betul. Berani cakap tidak. Apa Encik Razie saya nak tanya. Kegunaan lubang di songkok yang di atas songkok kan ada lubang dua kan? Ada songkok yang tak ada lubang. Betul ke pendapat saya? Lubang itu adalah untuk perudaraan. Apa benda? Perudaraan. Betul ke? Dia untuk memberi penafasan lah. Macam ikan lah. Itu kejujan. Tapi dia tak kuat sangat lah. Tak macam berpeluh kan? Tengah orang kepala berpeluh. Kalau ada lubang tu macam perudaraan dia lebih baik. Tapi kalau hujan? Bersi. Kalau hujan nak kata-kata. Basar rambut. Bermakna betul lah pendapat saya tentang lubang tu. Betul. Okey. Rasanya tu soalan Syafiq dah selesai dah rasanya. Ada satu lagi? Ada satu lagi? Apa tu? Adakah Encik Razi menyimpan hasrat ataupun impian jenama songkok dari Encik Razi ni sekeserata dunia? Untuk kerabat raja ke pakai? Itu memang cita-cita lah impian. Tapi belum sampai yang ni. InsyaAllah. 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 Kita doakan yang terbaik. Kami doakan. Bila mana dah on air dengan Yoke Dongabah ni, tiga negeri ni, insyaAllah rezeki Encik Razi akan meluas-luasnya. InsyaAllah. Ramai yang menonton ni. Ramai juga yang mendengar ni. Aboi nak tanya sikit Encik Razi. Ini saya. Okey. Dalam banyak-banyak perbuatan songkok yang ada di Malaysia ni kan. Apa kelainan songkok Encik Razi ni? Songkok pattern semua sama. Cuma kelainan dia, keperluan dia lah. Ada panggil ni, tiga inti. Mungkin ada signature daripada Encik Razi ke kan. Songkok sibling. Songkok sibling. Songkok sibling. S-I-B-L-I-N-G-S. Baik, baik, baik. Sekali lagi Syafiq akan add. Lagi satu sebelum berpisah ni kan. Lily kan. Syafiq ada pick-up line untuk Encik Razi. Mak eh. Dengan lelaki pun jadi. Silakan. Jangan risau. Jangan berkata apa. Saya lurus lagi. Okey. Apa persamaan Encik Razi dengan songkok? Tak tahu lah. Cakap tu tak tahu. Tak tahu? Okey, tak tahu. Songkok letak di kepala kan? Ya, saya. Encik Razi letak di hati kami. Ya. Encik Razi letak. Encik Razi letak. Encik Razi letak di hati kami. Encik Razi cakap tak tahu juga. Okey. Kalau saya tanya Encik Razi cakap tak tahu. Okey. Okey. Okey, Encik Razi. Songkok kan ada macam-macam size dia. Tinggi dia kan? Ya, saya. Okey. Apa beza Encik Razie dengan ketinggian songkok? Alamak, tak tahu. Setinggi-tinggi songkok, tinggi lagi Encik Razie dalam hati kita. Encik Razie! Tak nampak songkok, tak tahulah. Lily tak nak try? Tak naklah, tak berjatuh hati pula. Sudah. Tak dapat selamat. Tak adiklah. Bolehlah Encik Razie, mungkin ada pendengar kita yang berminat nak dapatkan songkok eh. Hasil buatan Encik Razie sendiri. Dekat mana nak dapatkan tu? Nak kongsikan nombor telefon ke, Facebook ke, silakan. Kalau nak work in, terus datang ke 16T Jalan Sabah, Kampung Melayu Majidi. Majidi. Ataupun Facebook kami, Instagram, Shopee ataupun Google, cari dia songkok Sibli. Kalau nombor telefon, mungkin boleh kongsikan. Boleh hubungi terus, 019-797-8452. Jadi, ramai-ramai follow ataupun ikuti Facebook Encik Razie sendiri. Songkok Sibli, kan? S-I-D-L-I-N-G-S. Okey, satu lagi pick up nine sebelum berpisah. Sebelum berpisah, satu lagi, satu lagi, satu lagi. Tak dapat songkok, tak tahu lah. Tak tahu lah. Dia pula lah. Alam. Kan dah. Tak boleh nanti jatuh hati, bahaya. Oh, di mana orang perempuan? Di mana Encik Razie. Kita orang tinggalkan alamat, jangan bawah-bawah tak nampak, ya? Taniah, Abang Jamel. Eh, nak ke? Tapi, nak ke last pick up nine kepada kami? Nak ke? Boleh, nak. Silakan, Syapik. Songkok dengan Encik Razie. Okey, songkok dengan Encik Razie ni kan? Songkok selalunya musim perayaan memang menjadi perbualan hangat. Orang cahit-cahit, kan? Ya, saya. Tapi, setiap musim perayaan je, kan? Ya, saya. Tapi, Encik Razie, hari-hari kami cari. Hari-hari cari sebab apa, eh? Sebab nak songkok. Nak songkok free. Baiklah, Encik Razie. Alang-alang Encik Razie dah bersama dengan kita tu, eh? Mungkin ada ucapan yang ditujukan kepada sesiapa ke yang tersayang. Eh, tapi kejap. Saya ada pick up line juga. Oh, ada juga. Silakan. Yes! Aduh, saya ada pick up line juga. Encik Razie, Encik Razie. Yes, saya. Encik Razie nak tahu sesuatu tak? Ini kalau perempuan lagi. Okey, selama ni saya fikir benda ni memang macam susah nak cari. Macam mungkin tak wujud. Tapi, sekarang ni saya dah jumpa dah. Encik Razie tahu tak apa dia? Apa dia tu? Pembuat songkok perkahwinan saya nanti. Tiba-tiba. Capik, come on. Capik. Capik. Dah lah, rasanya cakap situ je lah. Orang fikir lain pula. Okey lah. Lily pun ada lah. Pick up line. Lily pun ada. Yes! 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 Saya mewakili suara hati Encik Razie. Yes! Encik Razie, Encik Razie. Ya, saya. Apa beza Encik Razie dengan songkok eh? Tak tahu tak? Songkok lelaki je boleh miliki. Tapi Encik Razie, tak ada salah siapa boleh miliki. Jawapan selamat. Encik Razie ni dah berpunyia tau. Marah orang rumahnya. Apapun terima kasih. Ya, Encik Razie. Sekali lagi, sekali lagi Encik Razie. Encik Razie kata ada tiga. Wah, yo. Oh, itu Syafie yang kata. Encik Razie nak join jugak ke? Ayuh. No comment. Encik Razie ada ucapan ke? Nak ditujukan. Terima kasih. Bagi DJ Lily, Syafie and Aboy. Mereka ni peluang. Kepada songkok sibling ke ruang udara Jualsan. Haa. Itu sahaja. Baik. Terima kasih juga eh. Untuk personaliti kita pada minggu ni. Syafie and Aboy. Encik Muhammad Fahirul Razie Yahya. Terima kasih. Membuat songkok. Terima kasih. Terima kasih Encik Razie. Gua-gua jangan marah Encik Razie eh. Jangan marah Encik Razie. Kita kurang-kurang je tau. Yeay. Apa-apapun. Nanti kita tinggalkan alamat. Jangan tak nampak ya Encik Razie. InsyaAllah ada kelapangan nanti kita jumpa lagi ya. Baik. 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 Bye Encik Razie. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Seronok pagi ni ya. Seronok lah. Dah pikat line dari sini. Pendengar-pendengar kita semua tak nak pikat line dengan kita sekali ke. Boleh je hantarkan ke ruangan komen Facebook live eh. Atau ke WhatsApp kami bertiga. WhatsApp negeri masing-masing lah. Betul. Kalau dekat Melangkik FM 010 806 1023. Kalau di Johor 011 1019 729 5. Ya. Kalau di negeri FM senang je 012 603 0603. Ya. Baiklah Syafiq aboy. Ya. Baik-baik sahajakah di sana? Alhamdulillah baik-baik sahaja. Disebabkan itu kita nak dengar lagu. Lagu apa ni eh? Lagu kan baik-baik sahajalah. Baik-baik sayang. Baik-baik sayang eh. Eh bukan. Baik-baik sahaja. Jangan sayang-sayang sangat lah. Okay. Kita nak layan lagu tapi sebelum tu kita nak beritahu kepada pendengar. Terus antakan komen-komen di Facebook Melangkik FM, Johor FM dan juga Negeri FM. Kita akan bacakan sekejap sahaja lagi. Sebab kita nak berhibur dahulu kan Syafiq aboy. Betul. Teruskan picket line-picket line anda. Nak juga rasa dapat picket line. Dari pendengar. Daripada pendengar. Oh. Jom kita layan lagu. Ini dia. Baik-baik sahaja. Daripada Haze Hazmi semuanya dalam. Yo. Dengar ber. Baik-baik sahaja. Hidupku tanpamu. Baik-baik sahaja. Cintaku tanpamu. Kau putuskan aku. Kau putuskan aku. Apakah salahku. Itu yang kau mahu. Ya jika begitu. Cari teman baru. Putusnya cintaku. Tiga bulan lalu. Cinta antara kita. Kau tahu. Kau tahu ku tahu. Siapa di hatimu. Cukup dengan alasanmu. Kau bukan pertama. Kau bukan kedua. Cukup bermain kata. Kau cintakan lagu. Laguku untukmu. Kerana ku ingin kau tahu. Baik-baik sahaja. Hidupku tanpamu. Baik-baik sahaja. Cintaku tanpamu. Kau putuskan aku. Apakah salahku. Itu yang kau mahu. Ya jika begitu. Cari teman baru. Mungkinkah diriku. Hanya menemani. Saatnya kau terluka. Apa yang terjadi. Tak perlu difikir. Kini ku bisa sendiri. Baik-baik sahaja. Hidupku tanpamu. Baik-baik sahaja. Cintaku tanpamu. Kau putuskan aku. Apakah salahku. Itu yang kau mahu. Ya jika begitu. Sungguh-sungguh. Kau pernah cinta. Jujur hanya. Dirimu saja. Namun hati ini. Relakan pergi. Baik-baik sahaja. Hidupku tanpamu. Baik-baik sahaja. Cintaku tanpamu. Kau putuskan aku. Apakah salahku. Itu yang kau mahu. Ya jika begitu. Baik-baik sahaja. Hidupku tanpamu. Baik-baik sahaja. Cintaku tanpamu. Kau putuskan aku. Apakah salahku. Itu yang kau mahu. Ya jika begitu. Cari teman baru. Cari teman baru. Cari teman baru. Ucapan. Sana sini. Semuanya di. Tio Yodong Abel. Ya selamat pagi semuanya. Masih lagi dalam rancangan. Yodong Abel. Lupa pula nak on mic ni. Cakap sorang-sorang lah tadi. Tak apalah boy. Kita ni manusia yang tak sempurna. Memang ada je buat salah. Betul eh. Ya betul. Tapi itulah sifat manusia. Sambil-sambil itu. Kita memperbaiki. Wih ni rancangan apa ni. Macam tazkirah rasa. Okey. Baik ke yang Aboy dan juga Lily. Kita nak ada apa lepas ni. Kita nak keberadaan ucapan rakan pendengar kita eh. Aboy Syafiq. Betul. Yang mana tengah dengar. Melaki FM. Johor FM. Dan juga Negeri FM. Tengah tak ada buat apa. Lepas buat sarapan tu. Apa kata borak-borak dengan kita kan. Betul. Apa kata bagi pikat line kat kita kan. Iyalah kan. Tak pernah-pernah dapat pikat line daripada pendengar. Nak lah tu. Okey. Di talian WhatsApp Melaki FM. Pendengar-pendengar kita dah banyak dah hantar ucapan. Saya bacakanlah sikit-sikit ya. Silakan. Daripada Siti Robiah. Salam Aboy Syafiq, Lily. Selamat berkuanti. Walaupun kita diserang COVID. Kamu bertiga. Ceria-ceria je pagi mengendalikan Yoke Donga ber. Aboy dah sarapan ke belum? Jom sarapan nasi lemak sama Mak Ja. Aboy je ke? Mak Ja ke yang ni? Mak Ja. Okey Aboy selamat bertugas. Bye. Assalamualaikum. Bye Mak Ja. Bye Mak Ja. Nanti lain kali ya Mak Ja. Aboy makan nasi lemak dengan Mak Ja. Assalamualaikum Aboy Syafiq, Azrul, juga Lily. Ya waalaikumsalam. Bucuk manis. Wow ada sambungan. Bucuk manis. Saya Kak Azam RNR Datuk Sukiman. Oh terus. Oh ini untuk kawan-kawannya. Namanya Kak Azam RNR. Ucapan untuk Datuk Sukiman. Sempang, Parit Botak, Parit Raja, YDP. YDP pula dah. YDB Yoke Donga ber. Ucapan khas. Jom sarapan kepada Kak Mawam Merah dikeluar. Moga sihat dan berbahagia juga untuk Alia, T. Bakawali, Asma Malik, Kak Merin, Mariana, Hasim, Wak Jima, Wak Amin. Pak Musa, Suzana, Dolorsport juga Pak Nin, Banjar. Untuk semua Yoke Donga ber. Terima kasih. Yang terakhir saya bacakan. Assalamualaikum DJ Aboi. Waalaikumsalam. Saya Kak Jaiman dari kampung Sungai Bo Kukuk Puntian, Johor. Akan nak ucap selamat pagi selamat berisiaran di Yoke Donga ber. Buat ketiga-tiga DJ. Aboi di Melangkik FM, Syafiq di Negeri FM. Dan juga Lily di Johor FM. Dan tak lupa buat semua sahabat-sahabat yang mengenali diri ini. Semoga semuanya sihat. Sehat. Alah comel. Alah comel-comel. I sehat. Saya dia selalu terima kasih DJ Aboi. Dah bacakan ucapan dia kepada akak ni. Sama-sama. Okay. Seterusnya silakan anda berdua. Baik. Kalau di Johor dulu eh, Syafiq. Bagi adik-adik dulu. Ya adik. Di Whatsapp Johor FM kita ada Natipa Ismail dari Pahang. Ucapan selamat pagi kepada semua orang Pahang yang dengar Yoke Donga ber. Hashtag kita jaga kita. Juga ada ucapan selamat pagi daripada Nuril Amin di Lakin Idamai. Hai Nuril. Selain itu kalau kita lihat di Facebook page Juhor FM sekarang ni. Yang memberikan ucapan kita ada Badi Alang. Katanya tahniah kepada Encik Razie tadi. Pengusaha Songkok. Katanya moga terus maju jaya. Nuraini Reza Jeriti katanya best lah lagu-lagu pagi ni. Terbaik. Kan. Kemudian ada juga ucapan selamat pagi daripada Ngat Mai Ali. Betul tak sebutan tu eh? Kalau salah minta maaf lah ya. Kemudian ada juga ucapan selamat pagi seterusnya. Diterima daripada Jamil Sulaiman. Katanya Songkok tadi tu kenuaran anak Felda ni. Banggalah kan. Terbaik. Kemudian ucapan seterusnya daripada Kahal Yusof. Selamat pagi DJ bertiga. Selamat pagi. Kalau dineguri pula. Okey kalau dekat Negeri Sembilan. Macam biasa ucapan melalui WhatsApp 0126030603. Kita ada. Assalamualaikum DJ bertiga yang supporting Belaka. Selamat pagi. Ini Alan Bahau. Kata ni nak bagi info cuaca dekat Bahau. Cuaca rebas. Rebas-rebas. Apa kenyai-kenyai lah. Katanya Alan sentiasa doakan semua DJ Negeri FM official. Melaka FM dan juga Juhu FM. Sihat hendaknya. Amin. 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 Kita ada Sam Isma. Sam Isma. Assalamualaikum dari Kuala Lumpur. Buat semua. Wah terbaiklah gabungan kualiti tiga negeri. Dengan ucapan jaga diri. Kita masih belum menang. Okey. Ucapan seterusnya daripada Nur Sam Muhammad. Kampung Ulu Pari, Ulu Gadung, Kota Rembau. Nak buat ucapan buat anak saya Nur Raihana Baharudin. Dan menantu Syafiq. Eh sama pula nama kita. Yang berada di Jalan Jati Bandar Putera Kulai Johor. Dan sahabat-sahabat semua di Kulai. Nak juga buat ucapan buat Nora Pizah Kamal. Yang berada Jalan Gemilang Kulai. Duduk on top on top kek gumah. Semoga sihat semua di sana. Lama dah anak-anak tak balik. Nanti Syafiq balik. Ya mak ya. Eh tiba. Banyak. Mak Syafiq. Setiap minggu ada mak baru eh. Kan. Seronok kan. Okey. Kalau dekat Facebook macam biasa. Afandi Ali. Kita ada Badik Alang. Sofia Mewangi. Saat pagi buat aboy. Lili juga Syafiq. Baik. Semoga anda semua diberikan kesihatan yang baik-baik saja. Amin. Baik itu je. Untuk ucapan di Negeri FM. Dan sedikit tambahan untuk ucapan di Johor FM pula eh. Kita ada Ismail Ramli. Katanya YBB terbaik. Ceria je pagi-pagi dengar. Terima kasih. Ceria YBB kot. Salam perkenalan katanya. Kan. Kita ada ucapan daripada Ain Osmai. Selamat pagi buat semua rakan-rakan yang mengenali diri ini. Tak kira di Johor ke, Melaka ke, Negeri Sembilan ke. Dengan ucapan. Kita jaga kita. Betul. Ada juga ucapan seterusnya daripada Kamalia Kamal. Katanya selamat pagi buat semua rakan-rakan dan juga keluarga. Juga buat ketiga-tiga DJ Yoke Donga ber. Terima kasih. Itu di Johor. Ada tambahan ke di Melaka? Kalau di Melaka saya berikan sedikit komen di Facebook lah Melaka FM. Daripada pengguna Facebook yang namanya Aeton Zaiton. Camel lah nama Aeton Zaiton. Kan lama tak dengar nama Kat Aeton. Kat Aeton. Assalamualaikum DJ Aboi. Lily. Ya, waalaikumsalam. Dan juga siapa lagi seorang namanya tu je? Syapik. Okey. Selamat pagi dan selamat bertugas je. Melaka FM Radio No.1 Orang Melaka. Terima kasih. Mantap. Ya. Mantap jual. Oh. Mantap. Ada daripada Roslan Omar. Syapik sabar. Syapik. Syapik. Assalamualaikum. Selamat pagi di Jirian Bertiga. Baik. Semoga ciri selalu. Allah dari Bahau. Oh. Allah dari Bahau pun ada kat sini. Haa. Sintiasa bersama siaran Negeri FM. Totap di hati. Sampai Bilaw-Bilaw. Oh. Tengok juga je. Saya cakap bahasa negara ini. Haa. Mantap. Lain. Ya. Okey. Satu lagi Syapik. Negeri Sembilan. Negeri FM. Boleh. Baik. Daripada Triple S Baling. Haa. Adakah tadi kita sebut-sebut namanya? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey. Daripada Triple S Baling. Selamat pagi Malaysia. Haa. Bersama DJ Trio Yoke Dongaba dari Triple S Baling. Kedah. Lapor diri. Terbaik. Haa. Lapor diri. Mantap. Mantap. Baik. Mantap. Baiklah kalau dinauguri. Ada tambahan ke? Bagaimana? Ada. Ada. Kita ada Katmi Ahmad. Haa. Katmi Ahmad. Haa. Katanya. Assalamualaikum. Anda bertiga. Terhibur kami pagi ini. Haa. Waalaikumsalam. Haa. Alhamdulillah. Terima kasih. Katanya. Ni ada satu lagi. Saya YB dari Alu Gajah. Haa. Katanya. Boleh tak mainkan lagu joget Negeri Sembilan? Tidak. Katanya bila lagu ni dimainkan ketiga-tiga bangun. Goyang badan joget. Apa yang tiga tu. Kita tak tahulah. Kita tanya dia. Okey. Lepas tu, itu je lah ucapan yang baru Syafiq dapat. Kejap lagi. Sekejap lagi sambung lagi untuk WhatsApp. Baik. Masih ada masa dan juga ruang untuk ucapan pendengar kita ke udara kan? Betul. Semua lagi mengantar tu. Kita minta semua pendengar. Kita minta semua pendengar-pendengar yang mana dengar radio. Boleh juga tengok di Facebook Melangkai FM kan? Sebab sekarang ni kan PKP duduk kat rumah macam bosan-bosan. Tak tahu nak buat apa daripada dengar radio. Baik tengok Facebook, tengok muka kita orang kat situ juga boleh tulis komen kan? Jangan lupa like dan juga share. Betul. Dah tengok tu share dekat wall anda tu supaya boleh mengamalkan lagi gathering kita pada pagi ni. Gathering ni? Itu. Okey baik. Kita nak teruskan hiburan lah eh. Sekejap lagi kita sambung lagi baca ucapan tu. Ada lagu ada cerita. Wah gitu. Nak tanya Syafiq dan juga Aboi lah. Kalau diberikan pilihan kan nak tak jadi patung? Okey. Tak nak. Nak. Okey kalau Syafiq diberi pilihan untuk jadi patung, Syafiq nak jadi patung apa? Syafiq, Syafiq please Syafiq. Hei. Hei. Hei Lili. Apa awak cakap ni? Dia bukan macam tu sebutan dia. Macam mana sebutan dia? Syafiq. Itu bukan patung eh? Itu bukan tu kan. Itu apa? Itu action figure. Okey kalau Lili, Lili. Eh mestilah Barbie. Lili nak jadi apa? Lili nak jadi apa? Barbi. Rambut blonde. Hari-hari ada orang sikatkan rambut. Kalau Aboi, Aboi nak jadi apa? Kalau Aboi, kalau Syafiq jadi Iron Man Aboi join lah. Thanos. Eh tak besar macam itu. Tak besar macam itu. Okey. Saya nak jadi The Black Panther. Oh. Wakanda. Forever. Bukan apa Syafiq dia juga boy. Ya. Lagu selepas ni tajuknya patung. Patung tu pun ada bawa maksud tersendiri dalam lagu ni eh. Komposer ni kata lagu ni menceritakan seorang lelaki yang dijadikan seperti patung oleh seorang teman wanitanya. Alah siap. Macam tak dihargai lah. Pernah rasa ke? Ini memang lagu-lagu yang banyak yang tak menghargai ke apa lagu. Lagu bodoh cinta kot. Satu lagi nak tanyalah lagu-lagu ni memang pagi ni attack lelaki-lelaki je eh. Haa memang sebab perempuan di sini. Minggu depan bagi kita orang pilih lagu pula lah. Boleh apa salahnya. Okey. Jom kita dalam lagu. Daripada Irfan Haris. Patung. Irfan Haris. Kerabat mata mencari bayangmu. Kerana luka lama yang berdarah. Kini telah mencari bayangmu. Kini telah membeku menjadi lumpuh. Haris. Terima kasih. 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 bersaudara tinggal di Melaka ini. Kajilah sejarah menarik tentang Melaka. Tapi bukan itu yang tak dikabarkan dalam ruangan pelancongan kali ini. Kali ini kita terokai Sungai Duyung River Cruise di Duyung, Melaka. Inilah produk dan tempat pelancongan rekreasi yang menjadi sumber bekalan air baru di Melaka. Lokasi ini juga berdekatan dengan perkampungan Hang Tuah. Aktiviti santai berasaskan pemainan air bakal menjadi merju produk pelancongan Melaka secara meluas. Bila hadir di Melaka, jangan lupa ke Sungai Duyung untuk saksikan sendiri paparan sejarah menarik Melaka tentang lima pahlawan bersaudara. Sebelum hadir, kaji sejarah dan ketahui latar belakang sesebuah tempat dan kawasan yang hendak dituju. Pasti nanti anda tidak akan kecewa berada di Melaka. Dengarkan desiran air dan kilauan suara ungkas dikala senja hampir tiba. Inilah uniknya Melaka. Tempat dan destinasi yang mesti anda tujui di Sungai Duyung. Kiri jalan, kanan jalan. Sama tengah pohon mengkudu, kirim jangan, pesan pun jangan. Kalau tak datang Melaka, nanti menanggung rindu. Tiada lain di hatiku, hanya Melaka. Melaka indah, Melaka destinasi ku. Melaka indah, Melaka destinasi ku. Alami keindahan Melaka. Destinasi pelancongan popular dan terungguh di dunia. Melaka safe heaven. Melaka is the place to be. Relax in Melaka. Tiada lain di hatiku, hanya Melaka. Impian. Dan disinilah tempat untuk dituju. Melaka indah, Melaka destinasi ku. Tiba. Suka dengar yang ni. Kalau tak datang Melaka, nanti menanggung rindu. Gitu. Selamat datang ke Melaka. Melaka punya river cruise cantik tau. Serius. Tapi buat masa sekarang ni, kita tak boleh rentas negeri kan. PKP kan. Jadi yang mana pendengar-pendengar semua yang dah dengar tadi tu, simpan dulu hasrat tu. Simpan. Nanti kalau kita dah boleh rentas negeri, baru kita datang ya. Dekat Johor, dekat Negeri Sembilan, dekat Melaka. Yang mana kita kongsikan tu nanti datang. Nanti Aboi boleh jadi pemandu pelancong ya. Boleh. Asalkan ada payment, kita jalan kat Noor. Janji bayar. Betul. Bestnya, bestnya. Syafiq nak lah tu. Tapi kan. Tak apa. Syafiq sekarang dia tak dapat nak naik river cruise. Tak apa. Syafiq kat rumah kan ada main guard macam river cruise juga. Kat mana no eh. Nak tahu main apa? Main apa? Main apa Syafiq? Main kuda longkang. Makin risau lah. Makin bahaya. Jomlah kita dah adakan ucapan nak. Betul. Baik, baik. Jom. Ini adalah antara ucapan-ucapan yang terakhir kita akan bacakan untuk Yodongaba pada pagi ini untuk 23 Januari 2021 pendengar-pendengar kita semua. Tadi kan saya dah sebut nama-nama pendengar-pendengar yang tengah tengok dekat Facebook Live kan. Ada seorang ni terlepas pandang nama saya tak sebut pun dia kata. Terima kasih Abang Helmi Saleh kerana mendengarkan kami dan juga Fizi Comel tadi kan ada sebut nama Fizi Comel kan? Makin comel dia kata bila dia cakap bestnya Yodongaba. Dan juga ada yang tinggalkan nombor lah Muhammad Yusri tinggalkan nombor 23 saya tak tahu maksud dia apa tapi tak apa. Kejap lagi kita tanyakan dia. Ya Syafiq ya? BM tapi ya. Oh ada je lagi tinggalkan nombor 69 apa ni main binggu ke kat dalam ni? Itu juga dan juga daripada WhatsApp B0108061023 kan kot-kot ada yang terlepas pandang tadi. Assalamualaikum selamat pagi DJ Yodongaba terutama buat DJ Aboy yang sentiasa ceria selalu. Terima kasih. Baik dalam Yodongaba atau di Melaka FM Terbaik Aboy minggu ni Dan nak minta lagu. Nak minta lagu lagi. Ikatan Asmara daripada Baby Shima Firuz Misran Insya Allah nanti di jam seluruhnya saya putakkan ya. Dan lagu ini ditujukan buat semua pendengar Yodongaba dengan kata-kata buang COVID dengan segera kalau tidak raya pun tak boleh tahun ni. Jaga SOP kesian kat DJ Aboy tahun ni nak eh Aboy je ke? Dia kata kesian DJ Aboy tahun ni nak nikah. Abang jangan dengar-dengar kabar angin bang. Eh tak tahu betul tak? Daripada Abang Lan Jassin dan juga daripada Tun Zahara Assalamualaikum Selamat Sejahtera DJ Terima kasih Selamat pagi juga katanya Assalamualaikum Aboy Selamat pagi dan Selamat berkonti Salam tiga negeri Banyak nyamuk nampak Okay Selanjutnya silakan Syafiq 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 ada nak baca melalui apa Facebook ni kita ada Azrina Alwi Assalamualaikum Selamat pagi buat Syafiq, Lily dan juga Aboy Siapa lagi ni Roslan Omar Acu Somalia Salam Yodongaba buat Lily Syafiq dan Aboy didoakan agar kita tabah hadapi doakan COVID-19 di tempoh PKP ni Dokek Lopak Ayau ni tengah hujan siaran 107 clear botul terima kasih Terbaik Lepas tu kita ada Badik Alang setiap pagi buat Badik Alang Orang Palung dan juga Nurmah Muhammad Noh Assalamualaikum Selamat pagi buat semua Anda tiga-tiga memang mantap terbaik Itu je dapat Syafiq baca ucapan selesai lah Alhamdulillah pada pagi ini kawan-kawan semua terima kasih kepada semua jangan lupa kita ada kat sini kalau di Johor pula kita ada Yati Yaya Yati Bandar Penawar ada Lily tak nampak ke warna Bandung kurang susu ni silakan Lily Yati Yaya Yati katanya tengah dengar sambil bekerja separuh hari hari ni sambil-sambil tu makan mie goreng juga untuk sarapan juga kita nak ucapkan terima kasih yang menghantarkan ucapan di Facebook live ni Johor FM kita ada orang Thailand tulisan Thailand ni Dong Kuang ni Sama-sama ada juga ada juga daripada Marfuah Parlan Mashrul Zahrin Masbi ada juga Badik Alang Sudah Ramai Yati Bahkan Waliku Muhammad Syafiq Fiza dan juga Ismail Ahmad terima kasih banyak-banyak Aboi 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 Nanti tengok Whatsapp tau Apa lah tu Sabuk rumah tangga kita jangan dibawa dalam kerja Aboi Aboi sebab apa sebab dah ujung-ujung ni kita nak duk siaran kita kena ceria-ceria lah kan Bila kita ceria insyaAllah pendengar pun yang tengah dengar kita ni cerialah hendaknya insyaAllah harapnya begitulah dan kita pun dah sampai ke penghujungnya Syafiq Aboi betul kita nak ucapkan terima kasih khususnya buat semua pendengar-pendengar yang setia daripada awal tadi pukul 8 pagi sampailah dah nak habis ni dalam dekat pukul 10 ni kan terima kasih yang dengar dekat frekuensi ataupun yang mendengar dekat RTM Click jangan lupa terus support 3 stesen radio yang kita tengah dengar sekarang ni di Melangkat FM Johor FM dan juga Negeri FM dan juga terima kasih kepada Penerbit yang comel-comel yang urat-urat mengatakan dia berada di Langkawi tapi tidak dia masih berada di Melaka iaitu saudara Naim Naim pula Daim Coklat Duty Free dan juga terima kasih kepada yang berada di MCR pagi ni terima kasih kepada Madam Town dan juga Kak Nani kita terima kasih dah lagi semenit lagi silakan kalau di Johor Penerbit kita ada di sini KJ ataupun Julnaida Alahan Hai Kak KJ Hai Kak KJ Hai Kak KJ I love you Kak KJ baik MCR pula kita ada Wati dan juga Ayu untuk Facebook Live yang menyelenggara kita ni supaya nampak handsome dan cantik belaka Syafiq lah terima kasih terima kasih eh tiba Syafiq di Nogori pulak kalau di Negeri FM Sri Kandi yang duduk teman Syafiq 2 jam ni kita ada Lin Sulaiman yang memantau Facebook Negeri FM Official dan juga MCR kita kita ada Salwa dan juga Syeda Penerbit untuk pagi ni Jamilah Jamal terima kasih banyak-banyak untuk Yoke Dongabe edisi Negeri Sembilan wah gitu betul jadi jumpa lagi di minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama dalam rancangan Yoke Dongabe Yoke Dongabe jadi layan lagu pun utup kita daripada Yazid Izham di mana silap pun bye-bye forever mandang forever bye-bye baik kembali bersama dengan saya Aboi untuk Melaka FM sekarang ini di jam 10 pagi kita ada carta lagu popular Melaka FM siapakah yang bakal mengungguli carta lagu popular Melaka FM pada minggu ini kita akan dapat tahu sekejap saja lagi dan tak lupa juga terima kasih sekali lagi untuk anda yang mengikuti kami di Yoke Dongabe tadi untuk yang mendengarkan kami di Melaka FM Johor FM dan juga Negeri FM terima kasih banyak-banyak apa kata kita layan terus ini dia carta lagu popular Melaka FM bersama dengan Cikgu Muni dan juga bukan Cikgu Asrul DJ Asrul Asrul S1D gitu terima kasih bersama dengan kami Melaka FM mempersonakan ikuti rancangan carta lagu popular Melaka FM 10 buah lagu popular dan terkini hasil undian anda menerusi Facebook page Melaka FM carta lagu popular Melaka FM ke udara setiap Sabtu pukul 10 pagi hanya di Radio Malaysia Melaka FM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam Melaka kumaju jaya rakyat bahagia menggamit dunia boleh dah hafal saya hafal lama dah tak ada biasanya saya sebut pembulan dalam carta ni tapi saya tak nafikan kalau awak sebut saya akan hafal tapi kalau saya baca saya lambat dapat macam tu lah saya macam tu saya kategori pelajar yang kena dengar baru dapat selalu awak tak dengar cakap saya awak pun cikgu ada kemampuan hari ni kita bersul lagi dalam carta lagu popular Melaka FM ya baik minggu yang ke-75 hari ni 23 Januari 2021 wah dah 75 minggu rupanya ya betul ish 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 kan diam tak diam ni tak diam tak diam diam ke tak diam sebenarnya diam ke tak diam bising orang tak cakap diam tak diam biasa saya dengar pejam celik-pejam celik diam tak diam jarang lagi jarang orang cakap bising tak bising kita dah masuk minggu ke-75 tapi kita bising apa terima kasih lah untuk semua pendengar yang mengundi lagu-lagu kegemaran anda dan nantikan lah siapa juara untuk hari ni ya baik sesuatu yang menarik hari ni ada juara baru oh bocor rahsia ni bocor rahsia dulu bocor rahsia sikit lah ada lagu pencalonan baru pun masuk juga dalam carta minggu ni tapi kejap lagi lah kita pergi tau kita akan dengarkan dulu lah lagu-lagu pencalonan baru pagi ni untuk carta lagu pencalonan baru dia lagu dia tajuk dari pek pendek artis dia pun nama pek pendek semua satu-satu je Damia artis yang pertama menerusi lagu pasrah lagu pencalonan yang pertama ya juga ada lagu pencalonan kedua Nero nama artisnya dengan tajuknya senyum senyum lagu ketiga biarkan aku nyanyi daripada Riz Yusri ya tu dah tiga lagu pencalonan baru untuk minggu ini jom kita dengar lah lagu-lagu pencalonan baru minggu ini berapa lama harusku menderita sedangkan engkau disirami bahagia sukarnya untukmu setia padaku mudahnya engkau melupakan semua semua janji waktu kita bersama tiba-tiba lama sayang aku mengalah puisi indah kini tinggal kenangan ikatan cinta yang penuh kedugaan sayangnya hatiku melepaskanmu beran pagiku untuk melupakanmu apakan daya takkan kuna merayu inilah masalah kulah tak kenyang aku berserah jika ditandir untuk tidak bersama kerana aku mau dirimu bahagia bersama dirinya dan aku pasrah jika diriku untuk tidak bahagia pergilah tak pergilah tak sayangku pergilah tak kasihku bersama aku berserah aku berserah dirimu dirimu bahagia bersama dirinya dan aku pasrah jika diriku untuk tidak bahagia pergilah tak pergilah tak sayangku pergilah tak kasihku bersama selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih